Intro Hai adek-adek, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang vektor dimana diketahui suatu vektor A main I plus 2J plus 2K sedangkan vektor B 3I plus 6J plus 2K sedangkan yang ditanyakan adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A dan vektor B sekarang mari kita jawab kita ingat untuk mencari suatu vektor satuan vektor satuan itu adalah misalkan yang searah dengan vektor U maka disini bisa kita tulis vektor U perpanjang dari vektor U atau 1 perpanjang dari vektor U dikalikan vektor U itu sendiri nah sekarang kita berarti mencari panjang dari vektor A panjang vektor A yaitu dicari dengan main 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan diperoleh hasilnya diperoleh hasilnya 1 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya akar 9 yaitu 3 kemudian kita cari panjang dari vektor B vektor B yaitu 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat hasilnya adalah 9 ditambah 3 6 ditambah 4 hasilnya akar dari 49 hasilnya 7 nah sudah kita cari vektor satuan yang searah dengan vektor A kita misalkan U yaitu 1 perpanjang dari vektor A dikali vektor A itu sendiri disini berarti 1 per 3 dikali vektor A adalah main I ditambah 2C ditambah 2K sehingga disini main 1 per 3 I plus 2 per 3 C plus 2 per 3 K ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor B eh vektor A maksud saya kemudian sekarang vektor satuan V yang searah dengan vektor B berarti disini 1 per panjang dari vektor B dikali vektor B panjang vektor B itu adalah 7 maka 1 per 7 dikali vektor B nya tadi 3I tambah 6C tambah 2K sehingga diperoleh 3 per 7I plus 6 per 7K 2 per 7K eh maaf J plus 2 per 7K nah ini tadi adek-adek vektor satuan yang searah vektor A diperoleh main 1 per 3I ditambah 2 per 3J ditambah 2 per 3K dan diperoleh vektor satuan yang searah dengan B yaitu vektor V 1 per 7 maaf 3 per 7I ditambah 6 per 7J ditambah 2 per 7K itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adek-adek semua sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video